Pembatalan pemberontakan oleh tentara Wagner menunjukkan kelemahan kepemimpinan Rusia dan skala kesalahan strategis Kremlin dalam mengobarkan perang di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg pada Senin, 26 Juni 2023. Rusia tampak berusaha untuk memulihkan ketenangan pada hari Senin setelah pejuang Wagner menghentikan pemberontakan di kota Rostov, Rusia. Pemberontakan itu dihentikan dengan penarikan pasukan Wagner. Hal tersebut terjadi di bawah kesepakatan yang menjamin keselamatan mereka. Kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, akan pindah ke Belarus berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, kata Kremlin. Kebingungan atas peristiwa pemberontakan oleh Wagner telah membuat pemerintah Barat meraba-raba jawaban atas apa yang bisa terjadi selanjutnya di negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia dan perangnya di Ukraina. Mikhail Mishustin, Perdana Menteri Rusia, mengakui pada hari Senin bahwa Rusia telah menghadapi tantangan terhadap stabilitasnya dan menyerukan loyalitas publik. Di waktu yang sama, Stoltenberg meyakinkan Kiev akan mendapat dukungan lanjutan dari NATO. Stoltenberg mengatakan NATO tengah memantau situasi di Belarus dan mengutuk pengumuman Moskow untuk menyebarkan senjata nuklir di sana. Stoltenberg diketahui berada di Lithuania untuk menghadiri latihan yang akan menguji penguatan kelompok tempur NATO. Tepatnya menguji militer yang terdiri dari hingga 5.000 tentara, sebuah skenario yang akan diberlakukan jika ketegangan meningkat. Atau konflik dengan Rusia. Dia menggambarkan latihan itu sebagai pesan yang jelas bahwa NATO siap mempertahankan setiap jengkal wilayah sekutu.